Kepala Polisi Empredor Kebakaran di rumah bebek Tolong, 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 Tolong Aku Kepala Polisi Labrador Tolong, Kepala Polisi Labrador Ini Nenek Bebek, Kami terbakar di sini Kwek, Kwek, Kwek Jangan khawatir, Nenek Bebek Aku akan telepon pemadam kebakaran Dan kami akan ke sana Kepala Polisi Labrador Bebek Kecilku yang malang Ekornya hampir terbakar Tolong, Bantu Kami Kau harus melangkap laku pembakaran Kwek, 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 Kwek Apa maksudmu? Ada seseorang yang sengaja membakar ini? Tentu saja, Kepala Polisi Labrador Kau tahu? Apple terakhir dimulai oleh Zebra Saatnya mengordumkan kaos kakinya Yang bau di atas kompor Benar, pasti Zebra lagi Aku hampir terpanggang Bebek Bukan, bukan aku Aku berjanji Aku sedang lama berhenti berlakukannya Lihat Kau lihat? Kaus kakiku baik-baik saja di sini. Jangan khawatir. Aku akan mencari kebenarannya. Dobby, ayo kita periksa rumah Zebra. Dibengerti. Baunya. Hanya tempat ilur gantung yang terbakar. Itu bukan tempat pertama api menyebak. Ayo ke rumah katak sekarang. Pak, satu-satunya yang terbakar di rumah katak adalah tiraik kamar mandi. Jadi bukan Zebra dan bukan katak. Yang tersisa tinggal berubah bebek. Semuanya terbakar di sini. Pasti di sini api pertama kali menyebar. Sepertinya aku mencium buktinya. Menurutku, jawabannya ada di bawah tempat tidur. Sekarang waktunya giliranku. Apa? 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 Hei, itu dia. Mainanku. Sudah terbukti. Pelaku sebenarnya adalah bebek kecil. Apa? Bagaimana? Bagaimana bisa? Bebek kecil, apa yang baru saja kau lakukan dengan mainan ini? Tadi begini. Jadi sebenarnya? Ya ampun, jadi itu saja. Ya ampun, aku tidak percaya. Bebek kecil, pemantik api bukanlah mainan. Pemantik api sangat berbahaya. Jangan main-main dengan pemantik api lagi. Oh, maafkan aku, tidak akan kulakukan lagi. Kalau aku bermain api lagi, aku akan jadi bebek yang dimasak. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, jangan pernah bermain api. Karena api itu sangat berbahaya. Dan para orang tua, barang-barang berbahaya seperti pemantik dan korek api harus selalu dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Jika ada kebakaran, pastikan untuk menelpon 112 dan minta bantuan petugas pemadam kebakaran. Oh!